Drama ini berkisah pada bulan Mei di tahun 1980 selama masa pergolakan pemberontakan Gwangju. Wang Hite dan Myung He jatuh cinta. Cinta mereka sepertinya ditakdirkan oleh takdir. Lido Hyun dan Go Min Si Lido Hyun berperan sebagai Wang Hite. Dia berusia 26 tahun, lahir pada tanggal 11 April tahun 1995. Drama yang dimainkan adalah Act In Again dan Sweet Home. Lalu Go Min Si berperan sebagai Kim Myung He. Dia berusia 26 tahun, lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1995. Sweet Home dan Ji Lee San adalah drama yang diperankan oleh Go Min Si. Lee Sang Yi dan Kem Se-Rog Lee Sang Yi berperan sebagai Lee Soo Chan. Dia berusia 30 tahun, lahir pada tanggal 27 November tahun 1991. Once Again dan When the Camellia Blooms adalah drama yang diperankan oleh Sang Yi. Lalu Kem Se-Rog berperan sebagai Lee Soo Yeon. Dia berusia 29 tahun, lahir pada tanggal 6 September tahun 1992. Drama yang dimainkan adalah Class of Lies dan The Firely Place. Jung Woo Jin berperan sebagai Cho Jong Hang. Dia berusia 32 tahun, lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1989. Dan drama yang dimainkan adalah Vincenzo dan When I Was The Most Beautiful. Lalu Ro Sang Bo berperan sebagai Hong Sang Piu. Dia berusia 31 tahun, lahir pada tanggal 23 Februari tahun 1990. Drama yang dimainkan adalah Billion Heritage dan Trace of the Hand. Lalu Kwon Yong Chan berperan sebagai Kim Kyung Soo. Dia berusia 25 tahun, lahir pada tahun 1996. Drama yang dimainkan The School Nurse Files. Kim Yi Kyung, Park Se-Hyun, dan Kim Eun Soo. Kim Yi Kyung berperan sebagai In Young. Dia berusia 24 tahun, lahir pada tanggal 22 September di tahun 1997. Drama yang dimainkan adalah Pure Melody Strict dan Extra Curriculair. Lalu Park Se-Hyun berperan sebagai Jin Ah. Dia berusia 23 tahun, lahir pada tanggal 7 September di tahun 1998. The Court of Youth dan The Temperature of Language Hour 19 adalah drama yang diperankan oleh Park Se-Hyun. Lalu Kim Eun Soo berperan sebagai Lee Gwang Kyu. Dia berusia 30 tahun, lahir pada tanggal 23 Desember di tahun 1991. Drama yang dimainkan adalah The Uncanny Counter dan Life On. Lee Kyu Sung, Joo Boyong, dan Jang Won Hyuk. Lee Kyu Sung berperan sebagai Jung Hyekyun. Dia berusia 29 tahun, lahir pada tanggal 16 Februari di tahun 1991. Drama yang dimainkan adalah It's Okay to Not Be Okay dan When the Camellia Blooms. Lalu Joo Boyong. Dia berperan sebagai Park Soon Min. Dia berusia 29 tahun, lahir pada tanggal 30 Maret di tahun 1992. Drama yang dimainkan adalah Start Up dan Voice 2. Lalu Jang Won Hyuk berperan sebagai Yoo Byung Cho. Dia berusia 28 tahun, lahir pada tahun 1993. Drama yang dimainkan adalah Private Life dan Once Again. Drama ini tayang pada tanggal 30 Maret. Mei di tahun 2021 Setiap hari Senen dan Selasa Untuk jumlah episodenya 12 Genre-nya ada Romance, Youth Drama Dan Melodrama Untuk stasiunnya di KBS 2 Oke sekian dari aku And see you on the next content Bye